Intro Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada Teman-teman semuanya Dulu waktu beberapa minggu lalu admin pernah membuat NPK 16 versi organik ya teman-teman Dan bahan organiknya ada butuh kelapa ya Butuh kelapa itu bahasa Sunda Tapi ternyata bahasa Indonesia itu yaitu kentos ya teman-teman Atau tombong kelapa Nah kentos kelapa ini adalah embryo buah kelapa Yang biasanya terdapat di bagian dalam buah kelapa ya teman-teman Kelapa tua yang sudah hampir tumbuh ya Nah ternyata ini bagus sekali ya teman-teman Mengandung giji karbohidrat ya teman-teman Gula larut juga ada Serat, kalium, mangan, kalsium, pospor dan juga magnesium Ini sangat bagus untuk perangsang bunga dan pelebat buah teman-teman Selain itu mengandung juga jad besi dan omega 3 Juga mengandung vitamin D, mengandung protein dan mengandung pospor Juga mengandung vitamin B12 Nah pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana cara memanfaatkan kentos kelapa untuk kita jadikan pupuk Yuk teman-teman selamat menyaksikan Oke teman-teman dalam proses pembuatan pupuk kali ini Sebetulnya admin akan share ke teman-teman semua Cara memperbanyak trikoderma dari F3 ke F4 ya teman-teman Yaitu dari triko padat ke cair Nah untuk langkah pertama dalam pembuatannya Kita siapkan itu tadi Butuh kelapanya dan wadah ya teman-teman Juga kain dan karet Untuk mengikatnya nanti Dan selanjutnya teman-teman siapkan air cucian beras sekitar 1 liter ya teman-teman Lalu teman-teman siapkan gula aren Kalau bisa gula aren ya Jangan gula pasir Untuk supaya kualitasnya bagus Nah ini Ini triko F3 Yang sudah admin perbanyak dan admin juga sudah share ke teman-teman semua Beberapa waktu yang lalu Kalau tidak salah 3 hari yang lalu ya teman-teman Kalau tidak salah tanggal 5 Nah ini sekarang sudah jadi triko F3 Warnanya alhamdulillah sudah hijau ya teman-teman Bisa teman-teman lihat warnanya hijau murni ya teman-teman Alhamdulillah Ini perpaduan antara tanah yang admin ambil dari perakaran pisang kepok ya teman-teman Dan juga dari triko beberapa waktu lalu yang sudah admin perbanyak Dengan 2 kali perbanyakan ya teman-teman Dari triko F0, F1, F2 dan sekarang sudah melalui proses F3 Dan alhamdulillah Terima kasih kepada Bapak Jamaluddin Jawa Timur ya Yang sudah sharing ke Maman Arja Channel Cara perbanyakan triko supaya murni Oke teman-teman kita siapkan gas dan sendok Kore gas maksudnya ya teman-teman Supaya untuk sterilisasi Nah dalam proses ini admin juga akan tambahkan air jakabak ya teman-teman Supaya kualitas pupuk admin nanti bagus ya teman-teman Oh ya teman-teman nanti setelah jadi pupuk ini akan jadi pupuk yang berkualitas ya teman-teman Selain ini pembenah tanah juga pelindung tanaman dan juga sebagai sumber unsur hara pospat dan kalium tinggi Karena di dalam ini butuh kelapa ini banyak sekali unsur hara pospat dan kaliumnya Dan juga unsur mikro seperti magnesium ya teman-teman Kalsium juga ada ya pada butuh kelapa ini Nah teman-teman kita remas saja itu terserah teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman ada blender bisa di blender dalam proses peremasan ininya Lalu teman-teman tambahkan sedikit air cucian beras Untuk kita mencampurkan gula aren pada air cucian beras ya teman-teman Bisa diiris atau bisa dimasak dulu supaya cair Nah kalau tidak dimasak bisa lakukan seperti ini Dengan cara diremas-remas saja seperti ini Otomatis gulanya akan cair sendiri ya teman-teman Diremas-remas seperti ini juga bisa ya teman-teman Nah selanjutnya kita siapkan trikonya Ini triko F3 ya teman-teman Alhamdulillah mudah-mudahan sih gliokladium juga ada ya teman-teman Ini sudah hijau Alhamdulillah teman-teman Ini pertama kali pengalaman admin punya triko berwarna hijau Seperti ini ya teman-teman Biasanya agak biru ya teman-teman Nah selanjutnya kita panaskan dulu sendoknya Supaya steril ya teman-teman Karena jamur itu kalau terlalu asam juga Mati ya teman-teman Tidak boleh kena jat asam Ya kita agak dinginkan dulu Nah ini trikonya kita ambil menggunakan sendok yang sudah kita panaskan tadi Ya seperti ini caranya teman-teman Harap berhati-hati Usahakan trikonya yang hijau saja yang diambil ya teman-teman Untuk mendapatkan kualitas trikoderma F4 yang bagus ya teman-teman Seperti ini trikonya berwarna hijau ya teman-teman Lakukan seperti ini ya teman-teman Sampai betul-betul trikonya itu banyak yang kita masukkan ke dalam cairan air cucian beras bersama gula merah Apa fungsinya gula merah min? Gula merah fungsinya untuk energi mikroba ya teman-teman Untuk energi jamurnya nanti dalam proses perbanyakan Kita aduk ya teman-teman Antara jamur triko dan gula aren juga air cucian beras Untuk selanjutnya setelah diaduk kita masukkan ke dalam wadah Bisa wadah yang lain ya teman-teman Tidak harus toplay seperti ini Bisa dengan menggunakan jerigen ataupun botol beling Botol beling sebetulnya lebih bagus ya teman-teman Ya untuk selanjutnya kita tambahkan air cucian beras kembali ya teman-teman Yang sudah kita siapkan tadi sekitar 1 liter Untuk menambah unsur hara juga menambah karbohidrat pada triko cair kita nanti ya teman-teman Kita aduk air cucian beras bersama gula dan triko teman-teman Kita masukkan air cucian berasnya sampai habis ya teman-teman Jadi ini proses finishing Kita tambahkan air jakaba Air jakaba ini untuk menambah kualitas dari pupuk kita Supaya bisa melindungi tanaman kita Oh ya teman-teman karena kemarin kita ngambilnya Ini dari bawah bonggol pisang Dari dekat perakaran pisang Ini ada metaridium juga disini Ada BPR juga ya teman-teman Ada juga gliocladium SP Selanjutnya kita tinggal tutup ya teman-teman Menggunakan karet supaya steril Tidak terkontaminasi oleh nyamuk ataupun lalat Jangan lupa tulis tanggalnya ya teman-teman Karena proses fermentasi ini Bisa memakan waktu 15 hari Untuk mendapatkan kualitas yang bagus Sebaiknya sih lebih lama lebih baik ya 21 hari sampai beberapa bulan Kalau misalkan teman-teman mau simpan Lama 3 bulan sekali Teman-teman tambahkan gula aren ya teman-teman Tiap 3 bulan sekali Ini bertahan lama ya Kupuk ini Ya tulis tanggalnya ya teman-teman Jangan lupa supaya mudah kita untuk mengingatnya Untuk dosi spray gunakan 50 sampai 100 ml saja Per tanki 15 liter air ya teman-teman Dan untuk kocor gunakan 200 ml Per air 10 liter air Lalu teman-teman kocorkan per pohon 200 ml Oke teman-teman untuk selanjutnya Trikonya kita tambah nasi di atasnya Untuk memperbanyak nanti 4 hari kemudian Kita panen triko baru lagi Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Semoga menambah wawasan Semoga memberi pencerahan ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Organik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!